Intro Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa menjelang hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19 sekaligus PPKM darurat mempengaruhi pendapatan pedagang hewan kurban. Tahun ini penjualannya turun drastis meski sudah menurunkan harga jualnya. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat serta masih dalam masa pandemi COVID-19 membuat pendapatan pedagang hewan kurban turun drastis menjelang hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Salah satunya dialami Fikri yang membuka usaha jual-beli hewan kurban di Mijen, Kota Sumarang. Berbagai upaya telah dilakukan Fikri, guna bisa menjual hewan kurban miliknya. Di antaranya membuka lapak hewan kurban dua pekan sebelum hari Raya serta menurunkan harga jual hewan kurban. Namun hingga sekarang pihaknya mengaku masih menjual 15 kambing dan dua sapi saja. Padahal tahun sebelumnya sepekan menjelang lebaran Idul Adha bisa menjual 70 kambing. Harga yang dijual pun bervariasi tergantung bobot dan kualitas hewan. Untuk kambing dijual seharga 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Sementara sapi dijual dengan harga 18 juta hingga 21 juta rupiah. Ya pasti mas, berdampak banget mas. Tahun ini untuk pendualannya tuh saya biasanya tuh kurang berapa minggu ini udah terjual. Sampai 60-70 hekor ini belum nyampe mas. Jadi terdampak banget. Baru 15 mas. Padahal biasanya bisa sampe 60-70 hekor mas. Stok tuh biasanya 200 hekor. Ini gak berani mas. Kalau soal, kalau harga gak mas, gak ada kenaikan. Malah, malah agak ini ya. Agak turun. Memang harganya sengaja saya turun. Upaya ini mas, mungkin dari segi ekonomi sekarang kayak gini ya. Jadi kalau masalah harga ya gimana caranya lah mas. Ia berharap dengan kondisi dan situasi seperti ini, penyebaran COVID-19 khususnya di kota Semarang segera menurun. Dan dapat terkendali agar pendapatan para pedagang hewan kurban dapat kembali normal seperti semula. Anggria Fasafa melaporkan.